Kita tidak dalam konteks tersinggung, tidak. Karena saya pahami bahwa kita negara demokrasi. Kritikan, malah oposisi itu adalah bagian terpenting di dalam proses demokrasi. Kita jangan, jangan fobi dengan kritikan. Gimanapun Anda berada, saya Morfauzi. Tentunya dalam menjelang satu dekade kepemimpinan dari Bupati Bandung, Dadang MNASER. Saya Morfauzi, sudah bersama dengan Bupati Bandung, Kang Dadang MNASER. Kang DN, apa kabar? Sampurah sun, Kang. Rampes, Wile Jengsiang. Alhamdulillah, Assalamualaikum, RFM. Waalaikumsalam. Kang DN, di Pak RFM banyak sekali masyarakat yang sekarang tanpa terasa ya, Kang DN. Sekarang Anda kurang lebih menjabat hampir satu dekade, artinya 9 tahun jelang 10 tahun begitu, Kang DN. Nah, mungkin bisa disampaikan sebelum nanti kita bicara soal program dan sebagainya. Enak gak sih jadi Bupati Bandung, Kang? Ya, itu dinamis ya. Ya, jadi satu sisi yang namanya Bupati itu ada tanggung jawab. Satu sisi memang dari, apa namanya, merasa terhormat lah. Kami dipercaya oleh rakyat Bandung, untuk memegang amanah. Namun di sisi lain, ini amanah itu harus dipertanggung jawabkan dunia akhirat. Apa yang kita perbuat itu nanti kelab akan dipertanggung jawabkan. Itulah yang harus kita jadikan patokan di dalam memegang amanah ini. Tentu ya tadi ada suka dan duka, itu sudah biasa. Namun karena saya tadinya aktivis, saya mengenal Bandung itu bukan dadakan. Dan itulah jadi panggilan untuk ketika ditugaskan oleh partai untuk maju, diperlui pertama. Diperlui kedua, karena partai yang pecah, bertengkar, dan kita kebingungan juga. Namun atas dasar kebaikan para tokoh masyarakat, maka saya ditorong untuk datang dari independen. Dalam dah datang dari independen, kita pun apa yang diamanatkan rakyat atau kepercayaan rakyat, Saya dapatkan lagi melalui pemukada. Nah ini ada ini ya, ada hal yang ingin terus kita perbuat ketika berdua pertama, apa capaiannya, kedua. Nah ini kita sekarang menjelang berakhir. Kita di dalam menjalankan kekuasaan itu tentu ada yang bisa memuaskan, dan ada yang masih belum, itu dinamis. Untuk selama perjalanan saya di politik Bandung, Alhamdulillah banyak dibantu, disupport oleh para tokoh masyarakat. Baik tokoh agama, tokoh agama, tokoh agama, tokoh agama, tokoh agama, tokoh agama muda, tokoh pendidik, tokoh agama RSM, maupun tokoh agama politik lain, dengan jagoan Sabiulungan ini, ini Alhamdulillah bisa dipahami oleh masyarakat Kabupaten Bandung, meskipun Sabiulungan ini belum jadi karakter secara utuh. Nah ini adalah yang kita inginkan, kalau kita ingin cepat itu karakter Sabiulungan itu dijadikan modal sosial. Tapi Kang Dadang, tadi kan mungkin banyak juga beberapa masyarakat, maupun milenial nih terutama gitu kan, banyak yang menyampaikan di PRFM asing dengan kata istilah Sabiulungan. Nah sebenarnya makna dan juga makna yang terkandung itu sebenarnya apa sih, Kang Dadang? Sabiulungan ini, inilah kata fleksibel, sebuah jargon, ada Giyung, Gisula yang bisa fleksibel diterapkan di berbagai kondisi, di berbagai zaman. Sabiulungan ini, ya terus mengikuti zaman 4.0. Ini arti Sabiulungan itu, ini adalah koordinasi, sinergitas, kalau bahasa sekarang itu, kebersamaan, saling asah, asli asuh, inovatif, kerja keras, kerja cerdas, itu Sabiulungan. Bukan sekedar gotong royong, namun orang memaknanya suka pendek, Sabiulungan gotong royong. Tidak, Sabiulungan itu artinya sangat luas, maknanya sangat dalam. Sehingga gotong itu merupakan bagian daripada Sabiulungan. Itu sarnanya, sifat siri rojong, artinya saring membantu di dalam haa yang kebaikan, itu Sabiulungan. Sabiulungan adalah bahu-membahu, saring membantu dalam haa yang bajik, dalam kebaikan. Integritas, sinergitas, itu Sabiulungan. Siri asuh, asli asuh itu bahasa jargon siri wangi itu bagian dari Sabiulungan. Biningkatunggalika berbeda dalam pemahaman, beda dalam warna kulit, beda suku, beda agama, tapi tetap bersama untuk Indonesia, maju, untuk kabupaten yang maju. Bisa menjadi kabupaten Bandung bisa menjadi kabupaten terbaik ya di Indonesia itu menilai apa-apaan kita ya? Ya, Kabupaten Bandung, alhamdulillah selalu di dalam serota nasional ini, 6 besar, 10 besar itu masuk. Di dalam kabupaten, tingkat tipologi kabupaten. Kita bersaingnya dengan Malang, dengan Badung. Tapi Badung kan kecil, jumlah penduduknya kurang dari 4 ribu, karena bandingan kita Malang. Di jawabannya sendiri, Bogor, Bekasi yang hampir seimbang. Bogor memang besar, Kabupaten Bogor. Tapi di dalam hal-hal yang kaitannya dengan prestasi, kita tidak kalah. Tentu dengan kebersamaan ini, prestasi-prestasi terus diraih oleh kabupaten. Betul. Ini bicara soal prestasi, saya dapat informasi dari teman-teman juga, dari kita, reporter kita Budi Satriani yang terus mantau di Kabupaten Bandung. Terus mengabarkan kepada kami di Bandung juga, menyampaikan prestasi di, ataupun banyak sekali beberapa ganjaran ya Pak. Mungkin kalau di PRS ini, ganjaran Kartu Kuning itu jadi bikin kita deg-degan. Tapi ini Kabupaten Bandung meraih gelaran ataupun ganjaran berbagai penghargaan ya Pak. Mungkin bisa disebutkan bahkan besok atau hari Minggu ya Pak, Bapak ke Jakarta juga meraih penghargaan juga kabarnya. Itu seperti apa Pak? Penghargaan-penghargaan yang sudah diraih oleh teman-teman di pemerintah Kabupaten Bandung, Pak. Ya ini penghargaan itu bukan prestasi saya, tapi prestasi bareng rakyat Bandung. Inovasinya, kreatifitasnya itu ternyata dimonep oleh pemerintah pusat dari berbagai hal. Sehingga tahun 2018 ini, ini adalah sepanjang sejarah Kabupaten Bandung, ini mendapatkan penghargaan, 40 penghargaan di peringkat pertama Jawa Barat maupun nasional. Itu tahun 2018. Nah masuk di 2019, Alhamdulillah ini pun terus, kita belum hitung nih 2019 dapat berapa, karena masih belum akhir. Nanti di akhir ada dievaluasi. Kalau tahun 2018, dievaluasi di akhir, wah ini, ini yang prestasi yang the first-nya, yang sifat yang kedua, ketiga itu belum terhitung. Belum penghargaan yang sifatnya dari NGO, itu juga belum terhitung. Muri yang itu nggak dihitung. Ini dari jenjang yang monep dari pemerintah di atasnya. Yang dalam satu minggu ini, saya dapat panggilan dua kali, dan minggu ketiga tiga kali. Tiga kali ya? Tiga kali sekarang. Besok minggu ya. Itu apa tuh minggu tuh? Perhubungan Pak? Perhubungan. Bidang perhubungan, inovasi di bidang perhubungan. Ada Taman Pak Cante ya, Taman Dolintas, dan tadi memberikan panduan dan bimbingan antisipasi terhadap kecelakaan lalu lintas untuk memperkecil. Dan itu dampaknya ada. Memperkecil angka kecelakaan lalu lintas dengan inovasi, dengan edukasi terhadap masyarakat. Dan itu tidak sekedar dilihat oleh survei, tapi kami diuji. Ada tanya-jawab, ada hal yang mesti dipresentasikan. Saya kalau ditugaskan presentasi, ya saya presentasikan. Karena itu kewajiban kami dari pemerintah daerah. Baik. Kita ingatkan peringkat PRFM, peringkat kita masih berbincang bersama Bupati Bandung, Kang Dedang M. Naser, tentunya di PRFM dalam program jelang satu dekade bersama Kang DN di Pemerintah Kebupaten Bandung. Kang DN mungkin, tadi kita sudah berbicara soal berbagai penghargaan dari Pemerintah Pusat, dari NGO juga, ini yang sudah tidak terhitung gitu, didapat oleh Pemerintah Bupaten. Tapi, masih banyak juga nih Kang. Mungkin masyarakat ada yang memuji, ada juga mungkin yang sedikitnya mengkritik begitu. Nah, ketika Kang DN mendapatkan kritikan di media sosial gitu kan, di dunia nyata gitu. Nah, sikap anda ini pernah tidak merasa sedih gitu kan, yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Pemerintah Kebupaten Bandung, malah dihinalan sebagainya, mungkin seperti apa tanggapan dari Kang DN? Kalau itu objektif, pasti saya harus legawa. Dan ini adalah bagian dari partisipasi rakyat untuk membantu mendorong kebijakan yang bijak. Kalau kebijakan yang tidak bijak, atau ada error, human error, maupun error kebijakan di lapangan, kebijakan di sini sudah bagus, di lapangan error. Ada itu. Itu dinamisasi. Kita tidak dalam konteks tersinggung, tidak. Karena saya pahami bahwa kita negara demokrasi. Kritikan, malah oposisi itu adalah bagian terpenting di dalam proses demokrasi. Kita jangan, jangan fobi dengan kritikan. Kesana ada saran pendapat. Apalagi kritikan rakyat kami itu rata-rata konstruktif. Bukan sekedar mengerti marah-marah, tapi ada solusi-solusinya. Karena dengan Sabi Lungan tadi, adalah satu dua yang tidak paham, tiba-tiba memarahi kami. Ya ini kita wajar. Oh ini saya terima dengan sabar. Oh ini belum nyambung komunikasinya. Saya datangi. Kalau ada kejadian-kejadian yang tidak bijaksana, yang merugikan rakyat, pasti kita akan evaluasi. Segera direspon. Ijin lama, pasti saya dong. Saya yang marah, bukan marah. Evaluasi, langsung bagaimana tuh foksi dari dinas yang bersangkutan. Salah di siapa? Oh ternyata, salah dari, ada yang salah di kita, ada yang salah dari prosedur yang tidak diikuti. Ngurus izin, simpan aja yang tahu, dari si izinnya itu, persyaratan dulu lengkap. Misalkan begitu. Atau begini, penghargaan-penghargaan tadi, atau yang sifatnya penilaian tadi, laju pertumbuhan ekonomi, IPM kita tinggi, laju pertumbuhan ekonomi kita di atas rata Jawa Barat dan nasional, investasi setiap tahunnya naik terus, tidak pernah turun, angka pengangguran terus menurun, sehingga angka pengangguran Kabupaten Banu itu merupakan angka penguruan terkecil, kedua di Jawa Barat. Setelah di kalahkan oleh Kabupaten Pangandaran. Pangandaran itu jumlah produknya 400 ribu, kurang. Kami 3,7 juta. Yang kata Gubernur, nah ini tetap 3,7 juta ini yang, lebih banyak ya Pak. Yang katakan, ini yang punya prestasi yang lebih baiknya. Pengangguran, kemiskinan turun di 6% sekarang. Itu bukan saya yang ngomong, itu BPS. Pengangguran juga bukan Bupati, itu kata BPS. Badan Statistik Nasional, yang bertugas men-survey setiap kebijakan Bupati, termasuk yang dimonitor ketat itu adalah IPM. AHH Kabupaten Bandung, angka harapan hidup masyarakat Tuhan Bandung itu di atas 73 sampai 74 tahun, di atas provinsi dan Jawa Barat. Termasuk laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Alhamdulillah kita di atas salat nasional. Nah ini tadi, berkat ada kepedulian dari rakyat. Kalau ada yang tadi, miskin yang sampai geji buruk, nah itu diinformasikan cepat. Kami stunting, kita akan peduli dengan kritikan itu. Akan pedulikan untuk segera turun, untuk dicarikan solusi yang terbaik. Karena yang tadi disebut-sebut itu, itu adalah tataran makro. Kita juga kerjasamakan dengan UNPAD, dengan berbagai perguruan tinggi, terutama UNPAD menyoroti. Hati-hati, tataran makro Kompeten Bandung sudah di atas rata-rata, sudah bagus. Namun, hati-hati dengan hal-hal yang mikro. Biasanya sampaikan, ini dilansir, hei dinas-dinas, perhatikan, hei camat, KDS jangan sampai, ada wargamu tidur di kanang ayam. Ada yang sekolah, sekolahnya rusak, butut, pindah di kanang ayam. Jangan sampai. Kita antisipasi sebelumnya. Itu kita sampaikan. Jangan sampai ada anak yang mentas ke susukan, mereka sekolah, mau sekolah nyebrang ke sungai. Nanti suatu saat ada banjir bandang, terbawa hanyut. Itu jangan sampai. Kita harus antisipasi. Bencana itu, bisa terwaspadai oleh kita. Oh ini anak-anak itu, kenapa sampai, ngotong kompas jalan, turun nyebrang sungai. Ya iya kalau kemarau, nggak ada airnya. Tapi suatu saat musim hujan, bahaya. Makanya sekarang bikin jabatan. Pagi kan sekarang jelang, musim hujan ya Pak ya. Biasanya udah, belakangnya ber-ber-ber itu, udah mulai hujan ya Pak. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan tepat. Betul. Tapi nanti kita coba lanjutkan, karena banyak Kang DN, beberapa mungkin interaksi, dan juga beberapa program yang akan coba kami tanyakan. Terutama ini berkaitan juga dengan infrastruktur, nanti kita coba tanyakan. Lalu juga, berkaitan juga dengan progres meningkatan di bidang SDM, baik di sektor pendidikan, kesehatan, daya beli, iman dan takwa nih ya. Kang DN terutama, itu yang paling penting. Lalu juga persoalan, nanti kita coba tanyakan, ini persoalan di Kabupaten Bandung, apa sih yang sulit dituntaskan? Agar nanti menjadi PR juga, untuk memimpin berikutnya. Lalu juga persoalan banjir, kemacetan, dan juga, DOB, di kawasan Bandung Timur yang masih menjadi sorotan juga. Nanti kita coba lanjutkan Kang DN ya. Sampai juga, banyak pendengar PRFM yang sudah mulai berinteraksi, ada juga disampaikan oleh pendengar PR, kita coba baca juga ya, pendengar PR, dan juga Kang Dadang. ini selama siang, Pak Bupati, dengan orang yang namanya sama nih, bersama Kang Dadang di Soreang. Haturuhun, sarana olahraganya, nuaya di lapangan Upakarti, nunpisan Padanan Nasir, hidup sabi lulungan. Lalu juga, ini beberapa pertanyaan juga Pak, bagaimana tanggapannya, mengenai industri kreatif di Kabupaten Bandung, terutama lapangan perjaan untuk para lulusan S1. Lalu Kang Helmi, Pak Dadang, apa betul akan ada pemekaran Kabupaten Manuselatan, kira-kira pusat pemerintahnya, pusat pemerintahnya di mana ya, nanti kita coba hadirkan, tentunya informasinya di PRFM. Kita, setelah jeda pariwara, ada LPS PRS ini ya, Toto ya, kita coba nanti kembali lagi pendengar, masih dalam program Satu Dekade Bersama Bupati Bandung, Dadang MNASER, kembali ke studio.